Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Catatan Korea. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membuat kata sifat atau kata benda deskriptif dalam bahasa Korea. Untuk membuat kata sifat atau kata kerja deskriptif dalam bahasa Korea, kita akan mengubahnya dari kata kerja. Bahasa Korea dan bahasa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Salah satunya adalah jika kita membahas kata sifat, dalam bahasa Indonesia kata cantik sudah merupakan kata sifat. Tapi di dalam bahasa Korea, untuk membuat kata cantik yang merupakan kata sifat, kita harus mengubah kata kerja yebuda menjadi kata sifat. Ini dikarenakan yebuda jika diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia secara harfiah, bukanlah cantik, tapi artinya adalah menjadi cantik. Maka dari itu, kata ini harus diubah dulu ke kata sifat. Terus bagaimana caranya jika kita ingin mengubah kata kerja menjadi kata sifat atau kata kerja deskriptif? Caranya sangat mudah. Kamu cukup menghilangkan kata da pada kata kerja, kemudian tambahkan huruf en atau en. Aturannya adalah, jika kata kerja berakhiran huruf vokal, maka tambahkan akhiran en. Dan jika kata kerja berakhiran huruf konsonan, maka tambahkan akhiran en. Misalnya, pada kata kerja jakta, jika kita ingin mengubahnya menjadi kata sifat atau kata kerja deskriptif, kita hapus terlebih dahulu huruf danya, kemudian kita tambahkan akhiran en pada kata kerja tersebut sehingga menjadi jagen, yang berarti kecil. Kita menambahkan akhiran en karena kata jakta memiliki akhiran huruf konsonan. Contoh lainnya adalah kata kerja bisada. Jika kita ingin ubah, maka kita harus hapus terlebih dahulu kata da, kemudian kita tambahkan akhiran en pada kata tersebut sehingga menjadi bisan, yang berarti mahal. Kita menggunakan akhiran en karena pada kata kerja bisa, akhirannya adalah huruf vokal. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata kerja yang sudah dirubah menjadi kata sifat atau kata kerja deskriptif. Yang artinya, aku ingin minum kopi dingin. Atau contoh lainnya adalah Yang artinya, apakah kamu punya tas yang lebih kecil? Itulah cara membuat kata sifat atau kata kerja deskriptif dengan mengubahnya dari kata kerja dalam bahasa Korea. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like video ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa komen di kolom komentar di bawah atau DM Instagram at catatan bakor. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga, subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!